Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu panjang umur dan tentunya tetap bahagia baik teman-teman jadi saya beberapa waktu yang lalu beli sesuatu online dan tadi sore sudah datang ini saya mau mencoba bakso teman-teman bakso nya adalah ini bakso sahdu ini yang jual artis itu loh sidik edward sidik muhammad edward ini ada berbagai macam rasa ada gulai ayam pedas ada ayam kari ada mercon juga teman-teman ini kemasannya seperti ini saya kemarin beli tiga beli tiga dan isinya isinya mari kita review bersama-sama ini masanya sampai dengan dua bulan jadi lama kalau kita simpan di kulkas bisa kita buka dulu ya teman-teman ya bakso sah sahdu ini kelihatan ya sahdu yang ini rasa ayam pedas berarti nanti pedas rasanya oke kita buka dulu oke kita buka dulu pakai cutter karena ada plastiknya harus di sopek biar enggak kelamaan kita pakai cutter hmm nah kalau pakai cutter kan cepat teman-teman tinggal di sopek aja oke ini kemasannya bagus kemasannya juga bagus harganya terjangkau teman-teman kita buka penutupnya wah penutupnya plastik terus apa namanya ngeklop gitu klop gitu ya oke kita review dulu ini bumbunya ini bumbunya bumbu racian ini teman-teman ya bumbu racian tuh terus ada ini apa namanya pangsit ya ini pangsit sama apa ini kerupuk atau apa itu kemudian bakso nya nah bakso nya nanti kita masak bakso nya ada berapa buah ini satu dua tiga ada enam ada enam buah terus tidak lupa ada emi nya nah ada satu dua tiga empat ada empat item teman-teman oke sekarang kita lihat cara cara penyajiannya ya cara memasaknya ya oke cara penyajiannya ada disini di apa namanya penutupnya dalam cupnya ini ada tertera disini ya cara penyajiannya adalah campurkan bumbu minyak bumbu cabai bumbu gula ayam ke dalam cup yang kedua masukkan air panas ke dalam cup jadi pembuatannya seperti membuat mie itu ya mie cup itu ya yang ketiga tutup kembali dan diamkan tiga sampai lima menit lalu buang air setengahnya yang kelima bakso cilok kuah gula ayam pedas siap dihidangkan oke kita coba ya teman-teman ya kita coba bakso sadunya ini kita coba makan nanti bagaimana rasanya oke kita tunggu ya kita coba untuk memasaknya terlebih dahulu oke kita buka dulu satu persatu ya satu persatu kita buka kita buka minyak dulu kita buka minyak kita masukkan ke dalam cupnya nah kemudian baksonya kita buka juga kita masukkan ke dalam cup isinya ada enam buatan terus bumbunya tentunya bumbunya kita masukkan juga ini tadi rasanya ayam pedas ya tadi mungkin pedas ini kita coba seberapa pedasnya ya kita kasih separuh dulu lah nanti takutnya kalau kepedesan teman-teman takutnya kepedesan nah karena saya nggak suka terlalu pedes ya nanti kalau misalkan kurang ya kita kasih lagi bumbunya oke sudah kita masukkan semuanya tinggal kita kasih air panas oke kita tuangkan air panas dari termos ya kita masukkan ini masih kemabul nah udah cukup segitu aja nggak usah banyak banyak kemudian kita tutup ya kita tutup nanti biar cepat mendidih cepat apa namanya cepat mateng gitu ya kita tutup dulu oke baik teman-teman saya tutup pakai mangkok ya nah biar rapat nah kita tunggu dari sekarang sampai 3 sampai 5 menit oke oke teman-teman sudah 5 menit ya jadi kita mau buka dulu hasilnya seperti apa oh mie-nya sudah mie-nya sudah apa ini namanya sudah empuk ini sudah sudah ini apa namanya yang kalau kita nyebutnya empuk ya ini terus baksonya juga sudah ini kelihatan tapi rasanya seperti apa pedes ini kok warnanya merah banget takutnya pedes oke kita coba dulu rasanya seperti apa mie-sah-dunya yang ini rasa ayam pedasnya baik teman-teman kita coba mie-sah-dunya no mie-sah-dunya kita coba bagaimana kenakah rasanya apakah masih maksudnya sesuai dengan perkiraan kita kalau saya kok kelihatannya pedes ya karena warnanya ini teman-teman warnanya merah banget itu bisa lihat ya nah warnanya merah bismillahirrahmanirrahim wah harus pakai sendok ini kuahnya nah kuahnya harus pakai sendok bismillah bener pedes pedes banget teman-teman tapi kebetulan saya juga sariawan mungkin karena pengaruh sariawan juga jadi rasa pedesnya terasa kalau yang gak punya lagi normal lagi sehat gak punya sariawan saya rasa yang suka pedes ini mepas ya kita coba baksonya mantap mantap bener-bener teman-teman tapi buat teman-teman yang ingin coba karena pedesan saya sarankan direbus saja jadi tidak pakai air panas tidak direbus saja supaya ini teman-teman minyak itu cepat empuk baksonya juga empuknya merata sampai dalam gitu saran saya ya teman-teman semuanya jangan dipakai air itu bibir saya sampai mangar-manggar karena pedes mantap sekali wah kita pakai kerupuk saya juga punya rambak ini teman-teman bisa dijadikan sebagai teman-teman daripada bakso sah dunia ini punya rambak buatan sendiri kalau ini rasanya kriuk-kriuk mantap kita buka kerupuknya yang bawaan yang bawaan daripada takso sahdu ini enak ini kerupuknya angin kayak pangsitnya buku pangsit temen-temen kita coba ya ada-ada bunder-bundernya nyamplung nyamplung kerupuk aduh kecampur ini kecampur kuahnya jadi pedes dia nanti bismillah enak enak beneran malah dimasukkan karena kerupuknya agak keras masukkan lagi mantap temen-temen monggoyang mau mencoba bakso sah dunia 50 ribu dapat tiga ini yang bunder-bunder apa ya apa ya kerupuk kita coba ya ya macam kerupuk gitu dimakan sama kuahnya masukkan aja sekalian kerupuknya mantap temen-temen oke demikian dulu review kita makan bakso sahdu ini buatan dari artis terkenal mas siapa si dik muhammad edward silahkan yang mau beli pesan saya lebih baik di rebus saja saya rasa lebih nyus oke terima kasih semuanya terima kasih yang sudah mendelok video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya sehat selalu panjang umur murah segi dan tetap bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita makan dulu hmm temen-temen